Intro Awal kita berjalan menuju kaki bukit Melalui perjalanan yang sangat panjang Wuhuu Wuhuu Itu kan dinding tuh Memang bukan Ngamuk eh Yoi yoi Ngapain guys Ini mau kemana ini ganteng ganteng ini Wow hiking guys Naik gunung kita Berapa 5 orang ya? 5 orang Yang 2 nyusul ya? Yang 2 nyusul Jadi kita berat nih 3 orang Kita bawa bebannya lebih banyak Karena yang 2 orang belakang Bojek lagi Bojek lagi Wuhuu Persiapan buat 2 minggu Hahaha Sekarang kita pergi dulu Ambil ikan Langsung saja Kita jalan dulu guys Gara-gara botol minuman aja Kita balik lagi aduh Itu pun ga dibawa naik Cuma ditarik ke mobil ya guys Kok aku bersih banget ya disini ya? Parah nih kamera Ini ikannya guys Dan kita akan batang di atas gunung Atas gunung Siang hari Bener-bener sangat panas sekali Dan kita akan menuju ke Tamoja Camping berlima Tapi ini untuk sementara kita jalannya bertiga dulu Kita nyiapkan nih ada es batu Biar tidak busuk Ikannya kebanyakan Jangan sampai mampir terus Ayo Waktunya kita Berangkat Lagi di bengkel Astra Lagi ngecek-ngecek ban Biar oke jalannya Jangan sampai mampir I wanna get to go Yeah Jam 12 Sewat 20 Rencana ini Kita jam 11 Berangkat Tapi mampir-mampir Ga jelas Masih ada aja yang ketinggalan-ketinggalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bre Oke yo, kali ini kita akan melakukan perjalanan spesial di Kalimantan Timur Kita akan pergi camping ke Batu Dinding Samboja Perjalanan dari Samarinda lewat tol ke Samboja kurang lebih 40 menitan Gas! Ini kita mampir dulu, ada yang kekurangan nih Kita mau beli tisu buat di atas Kita mampir mungkin ada 5-6 kiloan lagi untuk tujuan Oke, nah pokoknya kita langsung saja lah, cus! Yuk! Nah, bentar lagi kita mau nyampe sekitar 1 kilo lagi di depan Kita masuk jalan yang satu, ukuran satu mobil lah Baru masuk gangnya, dari situ kita berapa kilo? 3-4 kiloan Baru sampai penitipan mobilnya, baru kita disitu jalan Entah itu dia jalan atau ngajak naik Oh, cek! Ini nih masuk Nah, ini masuk belak kiri Kita masuk sini guys Oke bre, yo! Ini dia jalan masuknya ya Oh, jalannya Memang jalan satu mobil Kurang gitu baik sih ya Karena dubul-dubul Sebenarnya bagus saja, karena sudah disemen dan ada asfal sedikit Cuma agak krok-krok Jadi Mobilnya jalannya telan-telan dulu ya Nah, ini kiri-kanan kita Ada rumah Rumah warga ya Waduh! Ini ngeri cuy Jangan sih Gila! Tracknya gimana? Tracknya luar biasa, dari luar sampai ke dalam itu tidak terlalu jauh Cuma tracknya benar-benar susah Kayak off-road kita jadinya Jadi, jalan itu menunjak Melikup-melikup Naik turun gitu kan Ada lobak-lobak gitu Terus, gen Jalannya bukan asfal Tapi Tapi ini, tanah liat Jadi, agak licin-licin Nah, jadi harus pelan-pelan masuk ke dalam Jadi, memang agak lama Tapi, kita ini sekarang sudah sampai di tempat penginapan mobil kita Di rumah warga Ini ada om-omnya itu yang dua menjaga Nah Oke, kita turun aja langsung ya Oke Nah, kita sudah sampai di pos pertama Kita disambut ramah oleh warga yang menjaga Di sini tempat kita menitip mobil dan membayar karcis masuk Untuk karcis masuk satu orang Rp15.000 Ojek sampai ke pos 3 Rp25.000 Nitip kendaraan Seikhlasnya katanya Teman-teman Kalau mau naik ke atas Nyetip kendaraannya Yang mobil seikhlasnya Ngasih omnya Terserah mau di awal atau di terakhiran Omnya baik banget Apalagi pikirin Kita mau naik Oh, tanpa pikir panjang lagi Langsung saja kita mulai perjalanan Dengan bawaan barang kita yang banyak ini Semoga kita bisa bertahan sampai di puncak ya bre Awal perjuangan menuju Kakebukit Jaraknya sekitar 3 km ya Agak dilebaikan sedikit sekitar 5 km Ya, inilah situasi kanan-kiri kita Jalannya hanya jalan satu mobil ya Jalan yang kita laluin ini Tanah Liat COI Enggak bisa ngebayangkan Kalau umpamanya lagi hujan Ini pasti licin Dan agak susah dilalui Ini baru berapa menit capek Kalau aku sih untung nih Bawa gitar sama bawa satu tas Dan bawa kamera Nih lihat nih 2 orang Jujur aja nih Apa yang kita bawa nih Bukan kaleng-kaleng Ikan ada Makanan terjamin Minuman terjamin Aqua ya Masa bawa 3 botol aja Aqua Gak beli Eh, tisu tadi mana? Disini Air gak beli lagi dari 2 botol aku Astaga Air minum tuh harus pas gitu Sidaknya 1 orang 1 botol Dan untuk yang lain-lain Bisa gak tambah 1 botol Nah, kita ini cuma bawa 3 botol Jadi, ya hemat-hemat lah ya Tapi disana ada mata air katanya Jadi bisa kita gunakan untuk lain-lain Ah, yang jelas itu aja Mari kita lakukan perjalanan Perjalanan suruh kita menuju Dream Mountain My Adventure Ini jalannya menanjak cuy Bukan main Masa Ayo guys Semangat Oke Oke Hanya beberapa menit aja Ternyata Rutenya sangat-sangat luar biasa Menyulitkan Ini kita istirahat dulu di beberapa naikan Dan Baru 50% kita Hey guys Bird menjadi hokage Masih jauh Enggak Ini perjalanan kita yang beristirahat untuk kesekian kalinya Gimana? Extreme Extreme katanya Sekarang kita berada di pos kedua Di Bukit Batu Dinding Dan masih ada perjalanan lagi ke ujung sana Keren Mantap Perjalanan kita sudah sampai pos terakhir Nah ini tempatnya guys Itu tempat barang-barang kita Nah ini ada rumah penduduk Dan ada toilet umum Terus disitu ada mata air Disitu tadi mata air kita gunakan untuk mencuci ikan Ikannya juga tumpah Jadi airnya kita bersihkan Biar tidak bawa amis di atas Lumayan layak kalau jalan kaki Dari tempat kita taruh mobil tadi Oke masih ada sedikit lagi perjalanan kita sampai ke puncak Pokoknya semangat Oke Oke tadi sudah mandi Terus kita akan mulai lanjut lagi Perjalanan kita ke atasnya Enggak lama Tapi pokoknya tertantang dengan jalannya lah Mudah-mudahan tenaga kita masih kuat Kita sudah di atas puncak Tapi belum puncak banget Ya Ya Tapi seru banget Ya apa Yan Yan Ini serunya Ngomong Yan Ah Nggak bisa ngomong lagi Tuh Sana jurang Hutan Hutan belantara Bukan main Gila Nggak kuat atau nggak sanggup Uh Jadi main bola Itu nggak sebanding dengan ini Misalnya nggak seberapa Pokoknya ini Main 2 jam berikut satu Kayaknya nggak ngek seperti ini Padahal kita jalan kaki santai Cuma kami yang kuat kalian nggak usah Oke Setelah Melalui perjalanan yang sangat panjang Sekitar 3 jaman Di samping itu kita juga nyingga-nyingga Berhenti juga ya Karena bawaan barang kita juga banyak Akhirnya Kita sampai di puncak Puncak Batu Dan inilah Indonesia Wuhuuu Luar biasa suasananya ya Kita di atas Di atas gunung-gunung Gunung-gunung Nah ini puncak Wuhuu Iya Terbayar Yeay sudah menaklukkan Kotor-kotor Kita lihat ke depan Jurang Jalannya cuma Jalan satu orang kiri kanan jurang ya guys Hahaha Kocak-kocak Bikin hamuk di tengah jurang Hahaha Ini dia Mike Gaffernya kita Lagi Bikin tenda Itu tenda pertama kita Tenda kedua kita sudah jadi Harinya mulai gelap Kita cari kayu bakar dulu untuk bahan kita bakar-bakar malam nanti Ya kita cari kayu bakar dulu ya guys Gila ini terjal banget Wuhuu Gila keren Wuhuu Wuhuu Wah dapat kayu bakar Wah Kita ambil guys Wuhuu Kibot Dia menyimpun barangnya di atas Tendanya di atas dia Tuh Tuh Angat yan Bakarnya dimana Gimana disini Gimana disini Wah Bakarnya disini guys Kayu bakar kita sudah siap Udah ready Ya masih cari lagi Tapi udah siap lah Udah oke Halo guys Udah bikin api nih Tadi proses bikin apinya gampang sih Guys Keren Kiwinya guys Tuh Wuh Wuhuu Kalian bisa lihat Itu Hutan belantara Kayak brokoli guys Ini gak tau kenapa ya Nyampe di atas ini tuh kayak Goyang-goyang Kunang-kunang Sudah kayak lututnya udah Kayak gak bisa numpu lagi dah Pokoknya kita malem nih Kita istirahat dulu Lagi mau masak Nih Nih Lagi ngeracik sambal Yoi Mantep kali Campnya Ini baru datang ya Wuh Mantap Keren Recommended Ya semangat yan Yoi Mau masak air Di tengah hutan Ya darah Aos Sia sia kita perjuangan Sia sia ya Sia sia ya Tengah Keren Tengah 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 ah beginilah suasana pada malam hari ini di bukit aduh gimana asalnya iya anjir wasti gimana asal kayu bakarnya nih patahin bang tarik gimana ini yang gede ini ini iya hahaha 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 udah mau dipatahin nih enggak 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 sudah satu kilometer kita tulang hahaha mah ini dapet guys satu guys hahaha gua ada lagi eh panen-panen masih ada lagi hahaha hahaha oke 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 guys gila memang ini hahaha wais mantep parah nih nyamuk eh hahaha 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 dapet nih hahaha dapet 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 galar oke kita naik lagi setiap perjalanannya terjele oh itu banget pak naik lagi hahaha anggap guys aduh wah ini dia ikan oke kita makan-makan wiss wiss sedap banget ikannya wiss mantep mantep pokoknya safe terkenal kita bawa gimana Del kenyang hahaha ini kalo habis dibakar nanas hahaha itu panas bukan nanas sibuk betul ya hah habis bakar bakar makan enak well gimana well good pokoknya sering-sering buat acara seperti ini camping kita kita menjelang bulan ramadhan pokoknya mantep banget nice ini mukanya mukanya lelah sekali nih oh tadi habis naik capek banget hahaha ini merah kayaknya terlalu dekat dengan api pas bakar-bakar hahaha jadi dekat dengan api kita pokoknya maksimal perjuangan kita sampai ke atas itu gak rugi wiii my trip my trip my trip my trip my trip you see i feel sad when you're sad feel glad when you're glad you only knew what i'm going through i just can't smile without you good morning good morning selamat pagi 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 sibuk pada masak air mau bikin kopi ee suasana di pagi hari ini itu indah banget view nya bagus pagi-pagi bagus ee jadi diantara pohon-pohon dan bukit-bukit di bawah sana itu ada kabut-kabut yang menyelimuti mereka jadi itu kayak kayak negeri Hokage gitu ee cuman bisa menjamkan mata lah di sini tapi enak kok seru tepatnya mana lagi alam yang bisa kita nikmatin dari naik gunung turun gunung terus jalannya menyempit kiri kanan sabet-sabet dari jalan yang besar satu mobil sampai jalan satu orang terus naikkan tanjakannya tuh terjal terbayar semuanya setelah di atas itu bisa ngeliatin pemandangan yang indah jauh dari keramaian kota bisa merenung sejenak untuk memperbaiki diri lu aja keren men misal lu pada gak kesini keren banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhirnya selesai sudah perjalanan kita kita sudah melalui satu hari di atas batu dinding ini adalah tempat yang terbaik buat kalian coba ya siapkan fisik ya kalau mau kesini jangan lagi agak-agak sakit biar gak kenapa-kenapa lah ya kan yang jelas ini adalah tim kita yang solid kuat demikianlah tidak panjang lebar dan kita akhiri semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tchau see you